Terima kasih atas kajian dan teman-teman di tangan kami, di mana di siang ini kami mencoba untuk memberikan penyataan-penyataan tentang hasil dari pemilihan pemerintah kemarin. Di samping saya sudah ada Nedior Lengkong selaku pengamat politik dan di sebelah kanan-paling kanan ada Bang Adresa Bawa selaku peneliti rumah Nusantara. Nantinya kita akan membahas mengenai fenomena hasil pemilihan pemerintah kemarin. Dan langsung saja akan dimulai dari Bang Yoni Lengkong. Silahkan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Pertama-tama kita bersyukur ya bahwa penyelenggaraan pencoblosan kemarin untuk Sulawesi Utara itu berjalan relatif aman. Tapi tidak ada semacam riak-riak yang terjadi waktu di saat pemilihan. Itu merupakan satu indikasi bahwa kerewasan masyarakat Sulawesi Utara dalam berpolitik itu sudah lebih baik ya dari sebelumnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah harapan daripada proses pilkada ini adalah mendapatkan atau terpilihnya sosok figur-figur yang memang mendapatkan legitimasi dari masyarakat ya. Dari pemilih. Masalah yang terpilih siapa itu ya adalah adalah berolatan rakyat. Nah tetapi dalam hal ini kita juga mencermati bahwa dalam proses politik tentu saja banyak hal yang diluar daripada prediksi-prediksi masyarakat pada umumnya. Itu banyak-banyak faktor yang memang bisa menjadi penentu kekalahan ataupun kemenangan dari pasangan calon. Nah kemudian menjelang sore dan sampai malam hari, makan sampai hampir dini hari tadi, kita bisa melihat juga hasil quick count yang dilakukan oleh lembaga survei. Untuk Sulawesi Utara itu ada hanya satu ya, kalau tidak salah lembaga survei. Dan memang disitu menetapkan dari tiga paslon, paslon nomor satu itu mengumuli paslon nomor dua dan paslon nomor tiga. Ini menunjukkan bahwa itulah hasil yang dicapai oleh lembaga survei tersebut. Selisihnya kalau tidak salah hampir 5 persen. Tiga puluh enam, tiga satu, tiga satu. Seperti itu. Nah tetapi apakah memang hasil? Terima kasih buat Bang Ben yang sudah memberikan pernyataan. Dan selanjutnya kepada Bang Andres, mau memberikan pandangannya seperti apa dari rumah nusantara sendiri. Silahkan Bang. Oke, selamat siang rekan-rekan kandang kawan. Salam lukum merombo, kata-kata talung. Salam sejahtera. Syahtera setiap nama budaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada moderator dan kesempatan. Ada istilah bersama, biskota dilarang pedang. Jadi ketika saya diminta untuk berbicara mengenai hasil kekuatan leon sama dengan profesi saya sebagai seorang penelitif. Namun sebagai pencerahan, pertama saya berkata terima kasih atas partisipasi seluruh masyarakat seluruh sutara yang telah berpartisipasi dalam pemilu keadaan 2024 ini. Ilmu statistik itu, prinsip utama tidak ada yang salah. Dia merupakan cabang daripada ilmu matematika. Di mana ada perbedaan. Kalau matematika itu pasti, 2 tambah 2 ya 4 itu pasti. Nah, statistik itu banyak variable yang menentukan bagaimana sebuah hasil itu didapat. Menurut tadi bilang, margin error atau error itu ada 3, juga cuma margin saja. Salah menentukan hasilnya agak bias, tetapi tidak salah. Karena surveinya memang demikian. Itu prinsip pertama. Prinsip yang kedua adalah, di dalam regresi suatu angka data daripada sampel untuk menjadi sebuah algoritma data. Seringkali makan biaya yang besar. Oleh karena itu, menurut saya, lembaga survei itu ada bias pada tataran pengambilan populasi sampel. Ketika dia tidak bertindak penyebaran dalam populasi sampel atas klaster tersebut, maka hasilnya juga akan diragukan. Nah, tetapi dia tidak salah sekali lagi. Karena memang sampelnya seperti itu. Ambil contoh begini. Yang semakin banyak sampel, semakin bagus. Tetapi tidak boleh 100%. Kalau 100%, bukan supi lagi. Itu real phone. Ambil contoh, suatu daerah kecamatan. Dia mempunyai, katakanlah, 10 DPS. Nah, di daerah tersebut adalah yang berpengaruh pada salah satu pasangan calon. Baik, terima kasih Bang Andreas. Dan diberikan sempatan buat teman-teman di kata yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ada salah satu pasangan dari asil survei 1 bulan 10, 2 bulan 10, bahkan 1 bulan 10, dan juga ada di posisi terwawah. Tapi, hasil survei 2 bulan 10, bahkan perkaun, hasil tirkada, melonjak rastis. Apa yang kira-kira mempengaruhi, apakah ada faktor X atau Faktor Y, atau Faktor Y. Oke, baik, terima kasih. Pada dasarnya survei, kata-kata survei sebelumnya, itu merupakan bagian dari strategi untuk semua password. Untuk dia bisa mengevaluasi sejauh mana efektivitas dari apa yang telah mereka lakukan. Jadi, kalau misalnya survei awal, katakanlah masih 6%, itu tanda sebenarnya merupakan sinyal bahwa dia harus bekerja lebih kuat, lebih keras. Dia harus memanfaatkan semua potensi sumber daya yang dia punya. Atau semua sumber daya yang dia punya. Apakah sumber daya kata-kata basis masan hukumannya, dan sumber daya yang lain. Atau dalam hal ini bisa saja sumber daya politik, dan lain sebagainya. Nah, itu harapannya adalah untuk nanti dia bisa melakukan satu kegiatan, atau satu proses untuk nanti bisa meningkatkan suara. Kemudian nanti dievaluasi lagi berikutnya, dari lembaga survei yang mana. Apakah ada kenaikan atau penurunan. Survei berikutnya, oh dia naik. Sementara yang lain bisa saja turun. Kemudian survei berikutnya dia naik. Nah, ini mengindikasikan bahwa proses yang mereka lakukan sudah on the track. Kita bisa lihat bagaimana hasil survei misalnya pilpres yang lalu. Kan dibawa-bawa terus. Nanti dia terakhir, mulai menjelang akhir, baru dia mulai di atas. Tapi di awal, waktu pilpres yang lalu kan dibawa. Nah, ini juga apakah akan terjadi seperti itu di sulut. Kalau kita lihat berkaca dari hasil quick count, dan membuat juga lembaga-lembaga survei yang sebelumnya dilakukan, ini terjadi juga. Atau terjadi juga untuk dari salah satu paswad. Kita bisa lihat selalu ada kenaikan. Jadi, bukan sesuatu hal yang aneh apabila survei sebelum pelaksanaan pilkada itu di bawah, kemudian dia meroket ke atas. Oh, karena itu memang banyak faktor. Saya kira dari peneliti itu tahu persis. Karena penyelenggara survei biasanya itu merupakan konsultan politik juga. Nah, kalau yang namanya konsultan, otomatis dia ingin apa yang kliennya bisa menangkan. sehingga mereka harus melakukan atau membuat semacam perlakuan-perlakuan supaya elektabilitasnya bisa menilikan. Saya kira ini untuk secara umum bisa dilakukan seperti itu. Dan dalam terminologi ilmu politik, seperti akademisi, dan itu wajar untuk semua harus melakukan hal yang sama. Esensi utama dari politik adalah kekuasaan. Dia dapatkan dulu kekuasaan itu. Setelah itu mati, dia akan jalankan. Dia tidak akan bisa menjalankan kekuasaan itu kalau dia tidak mendapatkan kekuasaan itu. Saya kira ini. Jadi, satu hal yang wajar kalau misalnya. Dari kecil, ya naik-naik-naik sampai dia menang. Justru yang aneh kalau dia dari atas, dia turun-turun-turun. Eh, seperti itu. Jadi, hal yang biasa yang wajar. Apalagi dalam hari ini. Tadi biasa meneliti. Bagaimana konsultan politik itu memanfaatkan data-data hasil survei untuk pemenangan paspon-paspon tertentu? Saya kira ini bisa ditempatkan. Dari Pak Andres, ada yang ingin ditambahkan? Apa yang dikatakan dari renggong tadi, memang seperti itu keadaan. Jadi, oleh karena itu, survei prapemilu itu seringkali menikmati. Jadi, bagian daripada strategi sebut apaslon untuk meraih kekuasaan. Nah, hasil survei yang real, karena memang lembaga survei biasanya adalah konsultan politik daripada paslon, Oleh karena itu, data-data sebenarnya itu di bawah media. Baru, mereka rilis data yang bisa mengecoh bahwa politiknya terkampang. Nah, variable-variable yang sangat menentukan tentunya ada banyak faktor yang berpengaruh. Bagaimana sih waktu disurvei elektabilitasnya kok 6% tapi ketika perhitungan BIKON bisa mencapai. Ada banyak termasuk isu subpolitik yang mereka kembangkan di mana pasangan lain tidak pernah tahu. Atau dalam hal ini adalah operasi rahasia daripada strategi sebuah paslon untuk memenangkan dan meraih kekuasaan tersebut. faktor logistik misalkan ketika menghadapi pertarungan jadi logistik itu di, apa namanya, di minimalisasi atau di kanceng, maka lawan politiknya tidak akan bisa bergerak. Faktor lain adalah yang sangat berpengaruh juga isu-isu politik di masyarakat yang pasangan kembangkan menjadi sebuah isu strategi untuk memenangkan pasangan tersebut di dalam kontestasi pilkanda ini. Saya kira ketika tersebut jadi faktor pokok jadi kalau kita runut lagi jadi faktor turunan ada banyak sekali. Tapi saya kira ketika tersebut menjadikan penilaian kenapa kebelajarannya rendah tapi ketika we count hasilnya bisa berubah. Nah, tetapi sekali lagi ini tidak menggambarkan hasil akhir we count. Tetapi hal tersebut di dalam dinamika perpolitikan terlebih dalam pemilu itu suatu hal yang wajar-wajar saja. Karena kita yurusmatik di data itu angkanya 6% itu sepanjang masa ya. Panjang pra-pemilu itu. Naiknya 1-2% ya. Tetapi kalau pilih kemarin dari 16 dia subjet rari itu 43. Bahkan di atas 50. Itu nyata. Tapi kalau di pemilu kada Sulawesi Utara ini di bawah 10% angkanya. Yang lain-lain di bawah 20. coba teman-teman jurnalis terpati data-data itu. Nah, saya kira itu yang boleh saya boleh kemukakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mbak Andreas. One question. The last question. Ner, tadi ada pernyataan yang cukup jadi pertanyaan bagi saya ketika Ner mendorong supaya tahapan pusat rekapitulasi itu di semua tingkatan cepat dilakukan oleh KPU, oleh pengelenggara. Sepertinya ada sesuatu yang di pikiran Ner sih ini harus mendorong ini cepat untuk dilakukan. Boleh tahu Ner. Ya, tentu saja yang pertama supaya dipilkadi ini secara cepat dan tuntas itu selesai. Dan yang kedua itu bahwa masyarakat Sulawesi Utara ini kan masyarakat sebenarnya yang gemar berpolitik. mereka itu kalau yang namanya ada event politik langsung perhatian MCC. Nah, supaya perhatian itu cukup lah nanti berikut untuk persiapan untuk persiapan Natal tahun baru. Supaya waktu Natal dan tahun baru itu semuanya sudah cooling down dan semuanya ada kejelasan. Apakah nanti kejelasannya itu melalui hasil akhir dari KPU itu sendiri terima kasih telah menonton